Saudara di segmen Ramadhan Diaspora pagi ini kita pantau bagaimana Ramadhan di Dubai, Syajah, Uni Emirat Arab. Sudah ada Mbak Vicky Oktaviani di sana. Selamat pagi waktu Indonesia. Mbak Vicky Bati di sana selamat malam. Betul? Betul. Selamat pagi Mas El. Selamat pagi dan selamat malam juga Mbak Vicky di sana. Mungkin kita buka pertama kali ini. Gimana Mbak Vicky? Hari ke-11 ya, menuju hari ke-11 berpuasa. Bagaimana berpuasa di Uni Emirat Arab? Berpuka di sini, Alhamdulillah. Sekarang suasananya nyaman karena masih dingin ya. Belum panas, masih musim dingin. Oke, Mbak Vicky ini saya melihat ada gambar yang Anda kirimkan. Ini masjid. Ini apakah tempat Mbak Vicky bertarawih atau bagaimana? Iya, betul. Betul. Mungkin boleh diceritakan Mbak, di sana gimana nih tarawihnya? Apakah ada perbedaan? Sekarang kan mungkin pandemi sudah mulai menurun. Berbeda dengan tahun lalu, bagaimana Mbak Vicky? Tahun kemarin kita masih pakai masker. Masih ada sejadah dari plastik itu. Dan kalau sekarang sudah bebas, sudah tidak pakai masker, tidak ada pembatasan, tidak ada jarak. Semuanya sudah seperti normal kembali. Sudah seperti normal kembali. Berarti memang sudah banyak juga orang yang berani tarawih ya Mbak ya? Masjidnya juga dekat sini, depan rumah saya ada. Oke, baik. Nah, Mbak Vicky mungkin boleh diceritakan. Ini kan di Uni Emirat Arab apakah ada menu berbuka puasa yang favorit dari Mbak Vicky mungkin? Bagaimana Mbak? Menu makanan di sini atau makanan Indonesia? Makanan di Uni Emirat Arab dulu deh, habis itu ke Indonesia. Paling lebih ke makanan khas kayak nasi biryani, nasi kapsa, nasi pulau, saya suka itu. Dan juga gorengan seperti samosa, gorengan-gorengan seperti samosa. Oh, gorengan-gorengan seperti samosa. Kalau yang manis-manis ada nggak yang lainnya Mbak? Kalau yang manis-manis kayak Om Ali, terus ada salah lagi yang di dalamnya cheese itu saya lupa apa namanya. Oke, nah ini suasana yang saat Anda berbuka puasa yang Anda kirimkan ini ya Mbak ya? Iya. Oke, biasanya kalau berbuka puasa bersama itu di mana Mbak Vicky? Berbuka puasa bersama di salah satu WNI, tapi biasanya setiap minggunya dapat undangan di salah satu warga Indonesia di sini. Dan kita berkumpul dan bersilaturahmi. Oke, nah ini kan pasti ngumpulnya kan banyak orang warga negara Indonesia nih ya pasti ya. Mbak Vicky suka bawa makanan Indonesia kah? Atau di sana dikumpulkan mungkin makanan-makanan Indonesia supaya melepas kangen? Gimana Mbak? Iya betul, kami biasanya masak masing-masing masak makanan yang bisa kita masak dan kita bawa dan kita sajikan di sana dan kita bersama-sama makan di sana. Oke. Berbuka bersama. Berbuka bersama, baik. Mbak Vicky, kalau misalnya di kota tempat Mbak Vicky sekarang tinggal nih, kalau seandainya nggak buka bersama di rumah WNI, ada nggak sih tempat wisata di Uni Emirat Arab di tempatnya? Mbak Vicky tentunya ya, yang biasa tempat untuk berbuka puasa bersama itu di mana biasanya? Biasanya restoran aja sih. Biasanya restoran aja ya? Restoran atau kalau tidak di UNI biasanya di KJRI. KJRI juga mengadakan acara buka bersama, ada tosiyah dan juga sholat tarawih bersama. Oke baik, kalau seandainya ini kan mungkin berbeda ya, apakah di Uni Emirat Arab itu lebih panas kalau misalnya bicara mengenai tantangan saat berpuasa Mbak Vicky, ada nggak sih tantangannya di sana? Tentangannya kalau musim panas aja sih sebenarnya. Oh, tadi dibilang sekarang lagi musim dingin berarti ya? Iya musim dingin. Oh lagi musim dingin, baik-baik. Masih nyaman suasananya kalau sekarang. Dan juga tidak terlalu lama. Puasanya kita sahur sampai jam 5 dan buka cuma sampai 6.30. Kalau musim panas itu lebih lama. Musim panas lebih lama, bedanya bisa berapa lama Mbak? Sejam lah. Bisa beda sejaman ya berarti ya? Oke oke, baik. Nah Mbak Vicky ini kan ada rencana nggak untuk mudik tahun ini? Iya. Alhamdulillah ada rencana nanti pas holiday sih, anak-anak libur seolah. Tapi kalau untuk kelebaran nggak. Oh untuk kelebaran nggak? Karena masih sekolah kan anak, jadi nggak bisa lebaran ini loh. Oke, karena tanggal merahnya beda sama Indonesia ya Mbak Vicky ya? Oke Mbak Vicky, terima kasih untuk ceritanya. Semoga puasanya lancar. Selamat beristirahat ya sambil menunggu sahur ya Mbak Vicky ya? Baik, sampai kita bertemu lagi lain waktu Mbak Vicky. Selamat beristirahat ya Mbak Vicky.